Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jati mendukung dan mengapresiasi langkah dan upaya Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya, menuju media penyiaran yang lebih inklusif. Sebagaimana diungkapkan Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhikaryono saat menyambut kunjungan rombongan RRI Surabaya yang dipimpin oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Yanto Prawironegoro, selasa 9 Juli 2024 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. PJ Gubernur menyebut RRI telah mengikuti perkembangan zaman, khususnya dengan penerapan teknologi digital dan informasi yang semakin kekinian. Bahkan RRI tidak hanya lebih inklusif, namun terkonvergensi, tidak hanya berupa siaran audio, namun juga audiovisual dan online. Tadi saya terima kasih disadarkan bahwa ada yang dipertaruhkan kalau RRI tidak mengudara, itu kaum disabilitas khususnya Netra yang memang sangat membutuhkan informasi. Tentunya dengan situasi seperti ini, kami dari Pemprov mendukung untuk bisa bersiaran langsung untuk event-event tertentu, terutama sepak bola atau olahraga lainnya. Dan itu menjadi konsen kami juga. Mudah-mudahan keberadaan RRI semakin dibutuhkan masyarakat dan juga bisa mengedukasi masyarakat dengan baik. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Surabaya, Yanto Prabir Ronegoro, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemprov Jatim. Dirinya juga berharap kedepannya RRI dapat berkolaborasi dalam membersiringi kemajuan pembangunan di Jatim. Saya sangat mengapresiasi dukungan Pak Gu terhadap program-program siaran RRI, khususnya disabilitas dan juga program-program yang lain. Tentunya kami harapkan kerjasama ini benar-benar bisa berjalan saling mendukung, Pemprov mendukung program-program siaran RRI, dan RRI juga mendukung program-program pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, sekaligus pisah sambut oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya sebelumnya, Agung Prasetya Rosihan Umar, yang mendapat tugas baru menjadi Kepala Stasiun RRI Jakarta. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.